DPR RI menilai reformasi di Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengakomodir semangat reformasi di MK secara keseluruhan. Berkait terulangnya kasus hukum yang menimpa dua hakim Mahkamah Konstitusi DPR menilai perlu dilakukan reformasi di tubuh MK. Untuk itu dalam pembahasan revisi Undang-Undang MK diharapkan mampu mengakomodir semangat reformasi di tubuh MK secara keseluruhan. Ditemui usai rapat baru-baru ini Wakil Ketua Balek DPR RI Firman Subagio menceritakan pengalamannya saat membahas Undang-Undang MK beberapa tahun lalu. Menurutnya banyak pasal-pasal titipan seperti masa jabatan hakim MK yang sebelumnya 10 tahun menjadi 5 tahun. Untuk itu perlu upaya untuk mereformasi Mahkamah Konstitusi sehingga bisa menjawab masalah-masalah yang ada di sana. Kisipnya di dalam masa revisi Undang-Undang ini adalah bisa menjawab daripada problem-problem yang dihadapi dan kemudian juga bisa menjawab terhadap pertanyaan besar daripada masyarakat. Karena yang namanya Mahkamah Konstitusi ini kan merupakan benteng akhir bagi negara. Kalau benteng akhirnya ada jebol seperti ini bagaimana negara kita di kemudian hari ini. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Arsul Sani mengatakan dalam upaya mereformasi MK seperti kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR yang utama adalah memperbaiki sistem legislasi nasional sebagai salah satu kunci penegakan hukum di Indonesia. Terkait dengan pengawasan. Yang diawasi siapa? Yang diawasi bukan MK-nya. Ini harus-harus juga dipahami. Yang diawasi adalah perilaku hakim MK sebagaimana juga hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung.